Keributan pecah saat pengacara keluarga penghuni tak terima petugas gabungan merangsak masuk ke rumah sengketa di Jalan Merdeka, Kecamatan Bogor, Tengah Kota Bogor pada selasa siang. Selain terlibat cekcok, mereka juga sempat mengusir petugas, hingga pembacaan eksekusi digelar di halaman rumah. Beruntung keributan merada setelah petugas keamanan juga memediasi ormas yang membantu penghuni bertahan. Sebelumnya, sengketa rumah seluas lebih dari 425 meter persegi ini berlangsung sejak tahun 2008 silam. Nahas salah satu ahli waris justru mengagunkan sertifikat rumah ke pihak bank dengan total hutang lebih dari 300 juta rupiah. Akibatnya pengadilan terpaksa melakukan eksekusi pengosongan setelah pihak bank melelang rumah sitaan tersebut ke pihak ketiga. Lantaran ahli waris tidak melunasi hutangnya hingga batas waktu perjanjian. Sementara para ahli waris lainnya meminta pengadilan melakukan peninjauan lantaran cicilan hutang bank tersisa 25 persen. Mohon eksekusi ini ada tiga orang, saudara Salmin, saudara Muhammad Ahmad Saadun, dan saudara Aliyah. Yang akan dieksekusi adalah ini rumah. Asal mulanya memang ini rumah dianggungkan oleh salah satu ahli waris. Ini rumah-rumah ahli waris, harwa ahli waris. Diambungkan Rp 375 juta. Kemudian dibayar Rp 285 selama 3 tahun. Jadi rumah ini dicicil, diangsur selama 3 tahun sampai Rp 280 juta. Sisanya yang belum terbayar plus bunga Rp 92 juta. Acara hari ini pelaksanaan eksekusi yang berkaitan ini dari hasil lelang. Memang sudah ada beberapa perkara yang diambilkan oleh teman eksekusi di tahun 1998 dan tahun 2008. Tapi semuanya itu usaha dan mempekel kayak menunjukkan kembali. Yang kita ambil pada hari ini 12 sihat sudah setakat untuk mengosongkan barang-barangnya disembahkan ke rumah dia. Dan tadi itu meneksekusi telah menyediakan gaya kontrak untuk kembali. Usai dimediasi selama lebih dari 3 jam, eksekusi pengosongan rampung digelar setelah pengadilan menyediakan tempat kontrakan baru untuk para penghuni ahli waris. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.